Halo selamat datang di tutorial Biklot tentang import item Di Biklot anda bisa memasukkan seluruh item anda sekaligus secara bersamaan melalui import item Untuk menu import item sendiri anda bisa akses di menu sistem Kemudian import data lalu klik import item Maka akan muncul tampilan seperti ini Oke di import item disini anda bisa untuk memilih Excel anda ya Memilih Excel anda data Excel item anda Untuk templatenya anda bisa download contoh Excelnya seperti ini Disini ada tombol silahkan anda klik Maka contohnya seperti ini Ada kota item ada nama item alias item satuan dan lain sebagainya Untuk yang berwarna kuning disini ini adalah opsional bisa anda isi bisa tidak Oke untuk import itemnya bisa anda klik browse Kemudian anda pilih Excelnya Klik open Maka selanjutnya kita ke kolom data Disini ada beberapa kolomnya Ini data ini diambil dari Excel yang anda miliki tadi Untuk yang ada tanda petiknya seperti ini Ini adalah opsional bisa anda isi bisa tidak Namun jika anda menginginkan maka anda bisa arahkan itu ke kolomnya Disini anda sesuaikan dengan kolom yang ada di Excel anda Kota item samakan dengan kota item Nama item dan lain sebagainya Untuk opsional apabila anda tidak ingin mengisinya anda bisa klik silang ini Setelah itu pada sistem kita bisa pilih tipe itemnya Disini anda bisa pilih itemnya apa saja Disini dalam satu Excel hanya bisa satu tipe item ya Ada barang jadi, paket, jasa dan lain-lain Kemudian ada tulisan otomatis generate item group, merek dan model Ketika ini dicentang maka ini nanti otomatis akan membuatkan group atau merek atau model sesuai dengan yang ada di Excel anda Seperti contoh disini ada item group seperti ini Maka dia otomatis akan membuatkan item seperti yang ada di Excelnya Disini anda bisa kasih nama groupnya ya Misal elektronik, gadget dan lain-lain Kemudian kita bisa juga centang otomatis generate kartu stok Kartu stok disini ini adalah sebuah informasi mengenai stoknya ya Jadi ketika di klik generate otomatis kartu stok Maka dia akan membuatkan kartu stok untuk seluruh item ini Nah disini juga ada PID ya Pakai PID atau Unique PID PID disini kepanjang dari Product ID Jadi kalau yang pakai PID biasa Ini biasanya untuk bisnis konveksi Seperti contohnya jualan kaos, jualan baju dan lain-lain ya Dan untuk Unique PID Ini adalah Product ID yang unik Sifatnya kodenya yang unik Sebagai contoh mari kita lihat Disini misalnya ada kaos oblong hitam Kemudian Product IDnya adalah XL L, M Dengan stok masing-masing yaitu XL memiliki 39 stok L memiliki 32 stok dan lain-lain Nah untuk Unique Product ID Disini seperti contohnya ada handphone iPhone ini ya Memiliki Product ID atau Unique PID Seperti ini Biasanya ini diisi emailnya ya Seperti itu Oke jika semua sudah sesuai Semua sudah disamakan Maka hanya tinggal klik Proses Kita klik OK Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya